Pemirsa pertandingan sepak bula elemen dakwah MTA pada Rabu Sore membawa tim Asatiz melunjuk ke babak semifinal setelah unggul 3-2 lewat adu penalti dengan tim Satgas A. Kegembiraan jelas terpancar dari wajah para pemain setelah gol cantik penentu kemenangan di cetak pemain depan Asatizah Fari yang menjebol gawang PS Satgas MTA A. Sebelumnya pemain dari kedua tim saling serang dengan skor kacamata hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kapten tim Asatizah Fari MTA Muhammad Arifin mengaku kalah dan menang dalam sebuah pertandingan merupakan hal yang biasa dan dalam laga ini timnya mendapatkan kemenangan yang bejo. Sebenarnya kita mainnya biasa saja karena latar belakang kami dari satu-sat yang ada di Pompas ini sebenarnya bukan pemain bola hanya sekedar fun. Ya kalau bahasa orang Jawa biasanya menang bejo ini karena di penalti. Sementara itu menurut pemain belakang tim Satgas MTA A Wahid Jamaluddin, laga ini berjalan sangat menegangkan dan pihaknya memberikan semangat kepada tim Satgas untuk kemajuan dakwah di MTA. Alhamdulillah cukup menegangkan, menenangkan juga dapat rintangan bertubi-tubi tapi dari Satgas Alhamdulillah tetap komak terus, pertahankan. Kita kalah dengan legawa tapi ya yang penting kita tetap selaturahmi menjaga ukwaisyamia kita untuk pengajuan dakwah. Atas kemenangan ini, tim Asyadizah Pompas MTA dipastikan lolos ke babak semifinal melawan All Stars. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah